Salam sejahtera dan salam keluarga Malaysia. Terima kasih karena telah menonton channel ini. Channel ini menyampaikan berita-berita hangat mengenai artis dalam dan luar negara. Mari kita tonton isu-isu hangat hari ini. Jangan lupa tekan like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga tekan tombol lonceng agar Anda tidak ketinggalan dengan berita-berita hangat selanjutnya. Berita hari ini dipetik dari media hiburan yang bertajuk netizen tegur nampak macam baby bump istri kepada Hakim Rusli. Selain Hakim Rusli, istrinya Anis Sofia turut tidak terlepas daripada menjadi perhatian netizen. Baru-baru ini menurusi perkongsian video di akaun TikTok miliknya Anis telah ditebak persoalan mengenai adakah dia kini sedang hamil. Menurusi video tersebut, Anis dilihat menggayakan pakaian gaun rona hitam berkilat buat tatapan pengikutnya. Menjawab pertanyaan tersebut, Anis menafikan perkara itu sebaliknya mengatakan perutnya sedikit buncit pada ketika itu. O.N.G ada baby bump komin netizen. Lantas Sofia atau nama sebenar Wan Anis Sofia Wan Zamzuri dua puluh tahun membalas no baby buncit adalah. Sekadar info Hakim dua puluh empat tahun dan Sofia mendirikan rumah tangga pada senang belas November dua ribu dua puluh satu itu sejenfo hari ini. Sekian dan terima kasih. Berita hari ini dipetik dari media hiburan yang bertajuk netizen tegur nampak macam baby bump istri kepada Hakim Rusli. Selain Hakim Rusli, istrinya Anis Sofia turut tidak terlepas daripada menjadi perhatian netizen baru-baru ini menurusi perkongsian video di akaun TikTok miliknya Anis telah ditebak persoalan mengenai adakah dia kini sedang hamil. Menurusi video tersebut Anis dilihat menggayakan pakaian gaun rona hitam berkilat buat tatapan pengikutnya. Menjawab pertanyaan tersebut Anis menafikan perkara itu sebaliknya mengatakan perutnya sedikit buncit pada ketika itu. O.N.G ada baby bump komin netizen. Lantas Sofia atau nama sebenar Wan Anis Sofia Wan Zamzuri dua puluh tahun membalas no baby buncit adalah. Sekadar info Hakim 24 tahun dan Sofia mendirikan rumah tangga pada 19 November 2021 itu sejenis hari ini sekian dan terima kasih. selamat menikmati. Terima kasih.